Kedalam 20 miliar USD itu kira-kira gambarannya benar-benar sampai ke Indonesia itu gambarannya kayak apa sih Bang Andi? Karena kan ada gambaran seperti dulu ya bicara yang hal yang sama juga nih soal EBT, energi baru terbarukan tahun 80-an katanya cuma komitmen-komitmen kosong gitu. PHP lah kurang lebih begitu. Bagaimana Bang Andi ini yang kali ini benar-benar realistis itu tadi? Ya kita berusaha mengoperasionalkannya dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan bisnis yang konkret ya. Jadi sekarang misalnya ada kesepakatan bisnis tentang karbon offset, karbon trading gitu ya. Kita bersepakat dimana caranya tahun 2030 itu dunia sudah sepakat bahwa 30% dari laut, 30% dari darat itu untuk konservasi. Supaya ada nilai ekonomi dari proses konservasi laut dan proses konservasi darat itu dilakukanlah karbon offset. Untuk kita sudah terjadi, sudah di NTT misalnya. NTT itu ada kerjasama antara dilakukan oleh gubernur Victor Laiskodat untuk melakukan karbon offset antara NTT, mereka menjaga hutannya, mereka menjaga mangrove, bahkan menjaga terumbu karang. Lalu ada konservasi dari Jepang, setiap hektare konservasi yang dilakukan di darat itu mereka akan dapat setiap bulannya sekian, setiap tahunnya sekian. Jadi sudah mulai tampaklah kebijakan-kebijakan komersial B2B yang dikawal oleh pemerintah untuk memastikan transisi energi yang paradigmannya adalah konservasi lingkungan, itu bisa kita gerakan. Jadi ini ekonomi baru nih, kita jaga hutan kita, kita jaga laut kita dengan karbon offset, uang masuk. Terima kasih telah menonton!